Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan keterangan tentang video pidato jenderal polisi Tito Karnavian yang sempat viral dan menuai protes wakil Sekjen MUI Tengku Zul Karnai yang disampaikan di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Kapolri tidak bermaksud menafikan ormas-ormas lain. Sebab Kapolri merasa benar-benar keras, tegas melawan kelompok-kelompok radikalisme ialah NU dan Muhammadiyah yang dirasa konsisten terus bela Pancasila dan negara. Oleh sebab itu, menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam video itu konteksnya memang tidak ada masalah dan menjadi situasional dan konteksual, yang mana pernyataan Kapolri bukan dalam konteks NU dan Muhammadiyah saja yang berperan. Tetapi dalam konteks pihak Polri menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok radikal intoleran. Selain itu, Polri akan bekerja sama dengan siapa saja dan Polri mengakui peran ormas lain di dalam proses kemerdekaan maupun mengawal dan menjaga keutuhan NKRI. Nah, jadi yang dimaksud oleh setelah saya ingat-ingat, ternyata konteknya itu dalam rangka menghadapi radikalisme, isu-isu khilafah dan juga transnasional yang pada waktu itu agak kencang, yaitu bulan tahun yang lalu itu. Agak keras sekali, awal-awal 2017. Jadi merasa bahwa Pak Kapolri itu yang benar-benar keras, tegas melawan kelompok-kelompok itu NU dan Muhammadiyah. Jadi merasa bahwa NU Muhammadiyah lah yang konsisten terus dalam rangka membela Pancasila dan negara. Tanpa sebenarnya bermaksud menafikan peran ormas-ormas yang lain. Setelah saya cross. Yang dimaksud ada kelompok yang ingin merentuh ke negara itu, kelompok-kelompok ormas yang kelompok radikal. Bukan seperti misalnya Al-Wasliya, Al-Irsyad, kemudian juga... Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, salam Triberata. Dalam konteks ke sana. Jadi memang, tapi mungkin ya ada hal-hal yang memang kena semangat dan emosinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.